selamat menikmati perkenalkan nama saya Hanun Yuna Steti dengan NPM 20.4101.050 saya Sipa Agustin dengan NPM 20.410.10.03 saya Sipa Harani, NPM 20.04.101.05 di video ini akan beristikan mengenai masalah ketahanan nasional atau geostrategis namun sebelum kita membahas mengenai masalah ketahanan nasional tersebut kami akan memaparkan sedikit materi mengenai ketahanan nasional terlebih dahulu kemampuan mempertahankan kedaulatan sangat alat kaitannya dengan ketahanan nasional sebagaimana pengertian ketahanan nasional menurut GPH Suryo Mataraman yaitu ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai strategi ketahanan nasional dapat dicapai melalui tiga pendekatan yang pertama, kesejahteraan, kemakmuran yang adil baik rohani maupun yasmani bagi seluruh bangsa Indonesia yang kedua, sistem keamanan yang kuat dan yang ketiga, ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara B. Konsepsi Ketahanan Nasional Konsepsi Ketahanan Nasional, negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan atau power negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara yang kedua, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara Asas Ketahanan Nasional yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyulisuk padu yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas ke luar yang keempat, asas kekeluargaan selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama, mandiri artinya, tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain yang kedua, dinamis ketahanan nasional bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang ketiga, kewibawaan keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, ketahanan, dan mental bangsa Indonesia dan yang keempat, konsultasi dan kerjasama konsepsi ketahanan nasional di Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter E. Fungsi dan tujuan ketahanan nasional Indonesia merupakan sebuah negara yang berladaskan nilai-nilai hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia menurut Sukaya, konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut yang pertama yaitu berfungsi sebagai doktrin dasar nasional dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa baik yang bersikap interregional atau wilayah intersektoral maupun multidiscipline yang kedua yaitu berfungsi sebagai pola dasar pembangunan maksudnya yaitu berfungsi sebagai bertunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang akan dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program yang ketiga yaitu berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh wilayah aspek yaitu aspek alamiah dan aspek sosial F. Konsep Astagatra ketahanan nasional penamaan dan pengembangan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan sebuah metode yang disebut dengan Astagatra Astagatra merupakan sebuah penamaan untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang memiliki tiga unsur alamiah yaitu Trigatra dan unsur sosial yaitu Pancagatra yang pertama yaitu Trigatra atau alamiah yang terdiri dari satu aspek geografi, yang kedua aspek demografi, dan yang ketiga yaitu aspek sumber daya alami yang kedua yaitu Pancagatra atau sosial yang terdiri dari yang pertama yaitu ideologi, yang kedua yaitu politik, yang ketiga yaitu ekonomi, yang keempat yaitu sosial budaya, dan yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan yang kedua yaitu ada pengertian dari ancaman, tantangan, hambatan, dan nangguan yang pertama ada pengertian dari ancaman ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keuntuhan wilayah negara, dan keselamatan negara yang kedua yaitu ada tantangan, yaitu suatu upaya atau hal yang mesti juat untuk mengugah kemampuan jadi tantangan ini bisa bersifat atau bermakna positif atau negatif lalu yang ketiga yaitu ada hambatan hambatan merupakan suatu kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara dan yang terakhir yaitu ada gangguan gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara analisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Indonesia analisis ancaman di Indonesia sendiri ada dua ancaman yang pertama adalah ancaman militer yang mana merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara dan yang kedua adalah ancaman non-militer ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi serta keselamatan umum ada tiga hal yang menjadi tantangan bangsa Indonesia yang pertama adalah interpensi yang merupakan keikusertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara lalu yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terakhir ada kriminalitas hambatan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah konflik yang kedua adalah eksklusifitas diri atau kuampok ketiga akulturasi budaya dan yang terakhir adalah teroris gangguan gangguan terhadap kedaulatan negara Indonesia bisa datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri contoh dari luar negeri yaitu maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari dan contoh dari dalam negerinya yaitu adalah tindakan makar selanjutnya kami akan membahas mengenai salah satu permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan nasional yaitu pandemi COVID-19 yang mengancam ketahanan nasional COVID-19 adalah pandemi virus yang sedang mewabah di dunia saat ini khususnya negara yang berada di wilayah Asia termasuk negara Indonesia virus ini diduga awalnya berasal dari negara China akan tetapi faktor utama awal mulanya virus ini ada masih dalam penelitian apabila pandemi COVID dihubungkan dengan ketahanan nasional menurut kami sangat erat hubungannya dikarenakan dampaknya bukan hanya menginfeksi manusia saja akan tetapi virus ini menginfeksi ketahanan nasional juga yang sangat dirasakan secara langsung khususnya rakyat Indonesia salah satu dampak COVID ini berpengaruh pada ketahanan ekonomi Indonesia yang secara tidak langsung keadaan ekonomi di Indonesia saat ini sedang menurun baik dalam hal pariwisata, bisnis, ataupun hal lainnya hal tersebut juga tidak hanya berpengaruh pada ketahanan ekonomi saja akan tetapi berpengaruh pada ketahanan lainnya seperti ketahanan politik, ketahanan pangan, dan lain sebagainya maka dari itu, ketahanan Indonesia saat ini dalam keadaan terguncang atau sedang tidak stabil, terutama ketahanan ekonomi bukan hanya di Indonesia, hal tersebut dirasakan oleh negara lain juga hal ini disebabkan karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak baik orang ataupun barang dari dan keluar negeri imbasnya, aktivitas ekspor-impor pun terhenti dan sudah barang tentu pendapatan devisa negara pun pasti menurun selain itu, penyebaran virus corona yang begitu masifnya membuat keuangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami gangguan dan berada dalam kondisi yang memprihatinkan hal ini dikarenakan sebagian besar keuangan negara harus dialokasikan untuk menghentikan virus mematikan tersebut belum lagi, harga-harga bahan pokok yang semakin hari membumbung tinggi yang jelas sangat memberatkan masyarakat tak kalah peliknya, banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaannya sementara akibat dihentikannya operasional tempat mereka mencari nafkah Dalam perspektif geostrategi atau ketahanan nasional daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi kesehatan yang prima untuk bertahan melawan virus corona tersebut hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya Perpaduan elemen kekuatan nasional baik militer maupun non-militer memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ke depannya Pencegahan dan penangkalan dapat dilaksanakan pada berbagai akses masuk ke Indonesia Selain itu, hal ini juga didukung dengan kesiapan laboratorium, rumah sakit rujukan, alat deteksi cepat maupun pemberdayaan masyarakat dalam mendeteksi penyakit yang ada Langkah pencegahan dimulai dari gerakan masyarakat hidup sehat dan peningkatan edukasi masyarakat mengenai COVID-19 dari berbagai media yang ada Selain itu, penyediaan call center untuk penerima keluhan laporan dari masyarakat terkait dengan COVID-19 juga dirasa krusial Pada akhirnya, respon pemerintah dengan tata laksana kasus kekarantinaan dengan PSBB Social distancing, physical distancing, isolasi maupun pencatatan dan pelaporan didukung oleh seluruh sektor terkait dengan memberikan bentuk strategi Indonesia yang baik dalam penanganan COVID-19 ini Dalam rangka mendukung strategi yang direncanakan Pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dengan mereka pencepatan penanganan COVID-19 Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa PSBB harus memenuhi kriteria apabila jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain Pada PSBB ini, paling tidak meliputi ributnya kegiatan sekolah dan lokasi kerja pembatasan kegiatan ibadah dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Namun demikian, yang harus diperhatikan pemerintah dalam implementasi PSBB ini adalah kebutuhan pendidikan yang akhirnya dilaksanakan dengan metode online produktivitas kerja dan ibadah penduduk Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan stimulus ekonomi dalam mendukung penghidupan masyarakatnya yang terdampak COVID-19 ini yang dilaksanakan dalam mekanisme tertentu berupa bantuan uang, sembako, penjaminan ketersediaan stok bahan-bahan makanan maupun penegakan hukum pada oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam pandemi COVID-19 ini Dalam hal PSBB ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Pemerintah daerah wajib melaksanakan dan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Pemberlakuan PSBB ini juga harus mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar warga terbukanya sarana dan prasarana kesehatan kecukupan anggaran dan penggunaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak yang mencakup aspek keamanan Kepatuhan masyarakat atas simbawan pemerintah menyikapi penyebaran virus corona serta solidaritas sesama warga negara untuk saling tolong-menolong dan bergotong-royong sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana nasional ini Pada situasi seperti ini, diputuhkan solidaritas seluruh masyarakat Indonesia baik pejabat maupun rakyat untuk bersama-sama memberantas penyebaran virus corona sebagai momen kembalinya integrasi nasional untuk memperbaiki kondisi bangsa Terima kasih telah menonton!